Oke, baik-baik. Selamat pagi-bagi, Tidak. Baik, kita menuju masih ada kesulitan suara yang mendengar. Apakah suaranya sudah jelas? Sudah jelas, Pak. 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 Berarti, dari sini aja ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa siapa yang menuju. Oke, kita berdoa ya. Bapak-Ibu, kami akan memulai proses pembelajaran kami yang ini. Kita yang berbeda kontekstual. Kita yang berbeda dalam berbicara kami, diskusi kami, sehingga nampak kelasan kami dalam biologi kontekstual. Kami mulai dengan kami, kami sepuluh ini. Dari sini. Amin. Baik. Bapak-Ibu, Seseorang yang berada di Juhu Uang Jun, dan yang berada di Juhu Uang Jun, saya sampaikan agar berberapa penyuman, semoga kita masuk di dalam Baca 2, yang berbicara soal penyanyi proses. Nah, kemarin kami sudah menerima proses pembimbing, proses pembimbing 1 dan 2, untuk proses studi mandiri. Jadi, kami sudah menulis studi plan design, studi plan design itu akan menjadi sebuah rencana untuk kalian, desain studi kalian selama studi di S&P Absurdian. Nah, saya akan jelaskan beberapa poin penting di Indonesia yang ingin, supaya soselara bisa mengisi dengan baik, karena waktunya untuk penelitian itu akan mengisi sekitar 1 bulan atau 2 bulan, maksimal mungkin. Ada cerahannya nanti, itu jadi mau biarkan, tapi bagaimana supaya soselara bisa mengisi studi plan design ini mampir. Bagian yang pertama nanti, ini karena kami sudah mengikuti, ilmu filsafat imam, yaitu di ilmu penelitian, ekologi umperan jelamat kerja baru, kemudian penelitian, kemudian penelitian, kemudian penelitian, upaya bertumbuh teks, ini juga sudah berjalan. Nah, sekarang, menulis yang laporan atau studi mandiri, menulis ini bagaimana, supaya kalian bisa menulis ini lebih baik. Nah, nanti soselara, sesuai dengan judul tesis yang akan soselara capai, tuliskan seluruh judul tesis, apa yang menjadi judul tesis kalian dalam studi ini. Sekarang sudah penelitian, itu kenapa judul tesis, sesuai dengan media ahli yang terdiri dan yang soselur judul tesis. Dari sini nanti, maka roadmap diluju tesis ini mulai dari disusun dari laporan buku pesawat. Sebutkan nama penulis, judul, dan penerbit, tahun terbit dari buku itu. Misalnya, contoh, Lalu, disini, makalah, tuliskan judul makalah. Nah apa judul makalah ini? Ini contohnya. Contohnya tentang makalah di laporan Buku Satu. Yaitu cakupan studi mendiri ini adalah hal-hal umum yang berkaitan dengan studi Biblis dari tesis yang hendak dikembun. Entahkah itu nanti misalnya bidang pastoral, entahkah itu bidang etika, historika, umum agama. Harus beresatkan studi Biblis. Kuala toh nanti. Nah jadi harus sesuai dengan studi Biblis. Dimulai dari studi Biblis. Cakupan nanti makalah ini yang berkaitan dengan bidang studi yang kawakan Biblis selama studi ini. Tapi tidak bisa di Biblis. Contoh misalnya kalau mengambil sejarah gereja. Atau mengambil misiologi atau umur ganggu. Judulnya misalnya contoh. Katakanlah dari sejarah gereja hatai. Maka di mendiri saat ini carilah makalah yang berkaitan dengan hajian Biblika. Misalnya pandangan Biblika. Atau sejarah hatai dari sudut pandang Biblika. Dari mana kita menulis sejarah. Apakah ada dasar Biblis yang menyuruh kita atau mengacu kita, menginspirasi kita untuk menulis sejarah. Dari pandangan sejarah. Ada banyak sejarah dalam Biblika. Baik PL dan Ritma. Terserah. Nah tetapi ingat buku ini, laporan buku satu ini, harus menjadi buku utama dalam penulisan makanan itu. Harus menjadi buku utama. Artinya, buku yang kita laporkan ini menjadi bagian utama dari makanan itu. Lalu makanan ini akan memakai buku 15 minimal. Ini di bawah, ada minimal 15 buku. Jadi dia harus minimal 15 buku. Termasuk buku yang kita gunakan dalam laporan pacar. Termasuk. Itu cara mengisi ini. Nah, sehingga ini kalau sudah selesai, laporan buku satu dengan bukunya tadi dan makalahnya tadi judulnya tadi sudah selesai. Di sini, ini kan ada dosen pembimbing satu. Dosen pembimbing satu ini yang kita akan menghadir di sini. Dosen pembimbing satu. Dan di sini nanti dosen pembimbing dua, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Direktur Pasarjana, tulis dari sini dosen pembimbing satu. Misalnya ini A. Dosen pembimbing satu ini A. Dosen pembimbing dua B. Dosen B. Maka untuk laporan baca satu dan makalah satu, dosen pembimbing A ini harus tetap ada. Tapi dosen pembimbing makalah di sini bisa C. Dosen C. Sesuai dengan keahlian. Karena dosen, karena laporan buku satu ini berkaitan dengan studi Biblis, cari dosen C ini yang berlatar belakang Biblika. Nah, demikian nanti untuk laporan buku dua. Laporan buku dua ini, ini selalu dilihat ke bawah carakan ini. Laporan buku dua itu apa? Hal-hal yang sedang hangat dibicarakan dalam teologi yang berada dalam konteks ke pembagian agama, budaya Indonesia, Asia, dan kebawah. Dari buku ini, buku dua ini, lalu lahirkan makalah. Hal-hal yang makalah itu berkaitan dengan isu-isu dengan kepelbagian budaya di Indonesia, Asia, dan kebawah. Baru nanti di sini, cari dosen pembimbingnya A, baru karena ini sudah bidang global misalnya, terserah kita punya dosen G. yang berkaitan dengan judul makalah kita di studi Biblis. Demikian juga laporan buku tiga. Ini sudah berkaitan dengan perkembangan teologi Biblika, pastoral, atau sistematika, historika, tak, dan ilmu modal. Nah, jadi kajian ini kalau misalnya kembali, saya katakan sejarah, maka di makalah ketiga ini sudah berbicara soal sejarah yang permutahin. Kajian sejarah yang permutahin. Dan bukunya pun nanti permutahin. Di semua buku-buku yang digunakan yang lima belas buku, sejak makalah itu, sudah diputuskan kemarin itu harus buku-buku terakhir sepuluh tahun belakang ini. Tidak boleh lebih. Jangan lagi menggunakan sembilan belas lima puluh, sembilan belas tujuh puluh, sembilan belas tujuh puluh, sembilan belas otakan puluh. Tapi harus terbitan buku-buku sepuluh tahun terakhir. Supaya kajian kita baru. Kalau boleh, jurnal-jurnal yang terbaru. Lima tahun belakang itu, jurnal. Makin banyak jurnal kita gunakan, makin safe materi itu. Maka laku. Supaya kita tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah lain. Lalu ini sudah kajian misalnya Biblika atau Teologi Pastoral. Kalau kajian-kajian Biblika Pastoral, ini tetap dosen Bimbing-Bimbingnya A. Kalau kita mengambil pastoral, ambillah misalnya dosen E yang berkaitan dengan pastoral. Demikian juga laporan pukul 4. Berkaitan dengan, ya tidak ada gender, gender, ekotelogi, disabilitas di Asia, dan di Biblika. Bersi Bimbing-Bimbingnya A. Lalu kalau ini berbicara tentang gender atau berbicara tentang ekotelogi, capai dosen yang berbicara dengan kajian-kajian Bimbing-Bimbing, dosen F. bisa saja nanti TAB, CDF ini dosen Bimbing-Bimbing, karena dia konsentrasinya Bimbing-Bimbing itu, alhamdulillah saja di bawah-awah. Boleh dia di bawah. Nah setelah ini sudah selesai, studi Mandri 1, 2, 3, 4 sudah selesai, studi wajib sudah selesai, maka nanti oleh mahasiswa sudah bisa mengajukan ujian kompensif kepada dosen Bimbing-Bimbing 1 dan 2, yang di atas ini, dosen AB tadi, dosen Bimbing-Bimbing 1 dan 2, AB. Lalu dosen Bimbing-Bimbing 1 akan mereview, maybe hasil-hasil studimu, mulai pencapat sampai Bimbing-Bimbing kalam, studi Menteri 1 sudah sampai studi Bimbing-Bimbing 4 sudah oke, maka ujian kompensif, ditentukan oleh diterima pasal-pasal jalan kapal. That itu on-site. Di tempatnya. dia tidak harus serifat. Saya sudah selesai studi Mandri 1, 4 selesai cepat dari kawan-kawan, ajukan kompensif. Dari kawan-kawan. Dari mana materi studi kompensif? Dari studi Mandri 1, 2, 3, 4. Materinya dari studi Mandri 1, 2, 3, 4. Makanya yang buat soal nanti adalah dosen-dosen yang menampu atau mengajak kita di studi Mandri 1, 2, 3, 4. Waktunya mungkin 2 jam, di sini pakai komputer tanpa buku. Lalu nanti akan disajikan judul oleh dosen-dosen itu atau bacaan-bacaan atau soal dijawab di sini selama 2 jam. Jadi tidak ada tanpa buku itu. Dari studi Mandri 1, 2, 3. Karena tadi sudah diambil bicara studi Mandri 1, 2, dan 3. Itu kan sudah pasti dikuasai. Jadi kami mengastikan apakah sudah banyak ilmu stesis dari studi Mandri 1, 2, 3, 4. Karena itu kan sudah bergian dari ilmu stesis. Sehingga menurut saya gampang. Karena ditanya laporan buku, makara. Laporan buku, makara. Pasti sudah kita kuasai. Kalau kita yang mengerjakan, pasti tidak ada kesuli dan menjawab. Nah, kalau sudah lulus ini, maka masuk ke seminar proposal. Ini nanti akan dosen-dosen itu bimbing 1, akan bimbing kita menulis proposal. Proposal sekarang tidak lagi seperti judul, hanya bab satu. Proposal sekarang sudah harus menyelesaikan sampai bab tiga. Isi dari proposal itu. Sudah sampai bab tiga. Maka waktunya dua bulan. Nah, kalau sudah selesai bab satu, bab dua, bab tiga, maka seminar proposal. Lulus seminar proposal, langsung penyelitian satu bulan, dua bulan. Lalu setelah itu, menulis. Lalu ujian, tesus. Baru lepisi. Nah, studi plan desain ini, memimpinkan mahasiswa bisa tamat satu setengah tahun. Maksimal dua tahun. Mengapa? Kalau ini saudara-saudara sudah jalan, kan sekarang, dan nanti satu bulan ke depan, Anda sudah menyelesaikan studi plan desain ini, maka sejak itu, sambil kuliah yang reguler ini berjalan, Anda sudah bisa mengerjakan makalah satu dari studi mandiri satu. Jadi semester ini, kalau Anda punya speed yang kencang, studi mandiri satu selesai, sama yang ini, gak keren itu. Atau bisa sampai studi mandiri dua dikerja. Kecepatannya speed ini. Seperti kencang. Baca terus, baca kerjaan, baca, baca kerjaan. Sampai studi mandiri dua, semester ini, semester depan berarti hanya studi mandiri tiga di empat, dan ujian kompleensi, semester tiga menulis. Selesai. Nah ini, model perkulihan sekarang, kurik pembawa sekarang, ini memungkinkan mahasiswa bisa tamat satu setengah tahun. maksimal dua tahun. Tapi kalau berlambat-lambat di studi mandiri satu, dua, tiga, empat ini, bisa juga terkait. Tergantung. Tergantung speed. Dan tergantung kita nanti mencari juriduku, dan makalah yang akan kita garap. Ingat selalu, kalau sudah konsentrasi, lolos, selanjutnya, tesis sudah selesai. 60 persen. Karena itu yang aku tidak gali, kita olah nanti mencintis. Bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, konsentrasi satu sudah bisa menjadi bab satu, konsentrasi dua sudah bisa menjadi bab dua, tiga, empat itu sudah bisa bab tiga, bab empat. Selesai. Tinggal hanya mengolah data, menganalisa, meneliti, kelahan. Ini membantu mahasiswa supaya bisa lebih cepat, kencang, sehingga saya. Karena kami lihat selama ini mahasiswa berlama-lama. Karena setelah mau menulis tesis, dia baru mencari juriduku tesis. Sehingga lama. Sekarang enggak. Di awal ini kalian sudah harus mencari juriduku tesis. Ini jangan lalu menghayal, dan ramalah menutupkan tesis kita, konsentrasi kita. Karena dikasih waktunya. Itu pun tidak berlama-lama. Dikasih waktunya. Hanya pak mobility, berapa lama menulis studi plan desaik? Kalau enggak salah, saya mungkin dua minggu. Satu bulan. Maka jumpai nanti dosen pemimpin satu ngobrol apa jenis kita supaya dari sini nanti dia akan lahir buku-buku dan laporan buku dan makanan-makanan yang akan belajar. Nah, sampai di sini, nanti setelah itu saudara penatangani studi plan desaik ini kepada dosen pemimpin satu dan dua lalu setelah selesai ini dan saudara juga sudah terentangani di sini maka ditentangani oleh Dept. Pasca Sarjana sejak itu silahkan berjalan sambil studi reguler dan sambil studi makin cepat kita menyelesaikan studi nombor satu dan empat semakin cepat kita menyelesaikan PGR ada pertanyaan sampai di sini tadi buku-bukunya ini semuanya oke silahkan ya terima kasih terima kasih berdasarkan bahwa buku yang tahun yang lebih lama itu adalah sumber yang paling pakwa dalam Indonesia Sejarah tadi bahwa yang digunakan adalah kita ke bawah jadi halangan dalam historikannya yang berdua dari 4 2 ini tidak tetap bisa berubah kalau kita mau kejadian bisa kita bisa menjumpai dengan pesan-pesan ketika dan yang lain saya kira seperti ini pak perhatian tentang pemimpin ikutnya tadi ya baik untuk yang ini tetap sampai munistesis sampai munistesis tetap ingat akan menjadi pemimpin satu sampai selesai studi kondit ketika berbicara studi pemimpin satu tapi ketika berbicara studi mandiri satu dua tiga empat maka dosen pemimpin dua yang disini itu bisa berubah sesuai dengan dosen keahlian dosen jadi disitu di mandiri satu berbetan dengan biblica maka dosen pemimpin dua untuk makalah harus dicari dosen jadi bukan dosen tapi kalau dosen B itu biblica dia bisa masuk di sini karena dia akhir dunia demikian konsentrasi dua ini sudah berkaitan dengan apa namanya kepelembagian agama kalau misalnya kita ambil arti dosen agama atau ilmu etika maka dosen di sini yang berkaitan dengan agama atau etika kalau misalnya konsentrasi dia sudah berbicara soal perkembangan teologi maka kita misalnya bicara soal dosen teologi kontekstual atau dosen teologi ekotelogi atau kemuransi atau kemajimukan setelah dosen yang berkaitan dengan ekotelogi buahisme atau yang lain sampai makalah yang keempat dia akan berganti dosen pemimpin dua tapi kalau dia tadi dosen pemimpin kita itu ada kitanya dengan situ di mandi 123 silahkan aja pilih bisa sampai 24 kalau memang semua satu jumlah dengan kita dengan konsentrasi bisa nah karena apa nanti kalau sudah disitu oleh mahasiswa dan pimpin 123 makanan di pihak akademik ketika saudara membicarakan laporan 21 maka akan tentukan dari pimpin 1 dan 2 maka nanti menjumpai dari pimpin 1 dan 2 makanan 1 dan laporan 1 tapi kalau sudah sudah selesai kembali nanti ke sini untuk pimpin proposal skripsi proposal tesis dia kembali pimpin pimpin sampai kembali ke sini mereka berdua nah soal buku oke kalau sejarah meletakkan semua pintua sejati benar boleh saja sepanjang teori itu tidak dibantah oleh penemuan lain walau ditulis tahun 40 ada orang menulis tahun 90 membantah teori sejarah itu gagal itu yang tahun 40 maka jangan gunakan yang membantah teori itu tahun 80 jadi sejarah sejarah makin tua makin benar betul tapi kalau ada penemuan baru 1980 yang membantah teori 1940 maka jangan gunakan 1940 maka gunakan 19 saya cara bisa dulu sekarang kalau ada orang lagi percaya di pki itu dulu itu sekarang terpaham orang karena dibantah tentunya walau tertua itu jangan kita gunakan teori-teori yang usah itu makanya buku harus 10 tahun menakam tetapi kalau memang tidak ada teori itu dibantah teori itu tidak teranya gunakan gunakan saja kalau orang bicara soal berkuih di tiga kristian tertawa orang menggunakan berkuih atau kelihatan teori menggunakan teori gender orang tertawa sekarang kalau digunakan teori gender orang sekarang sudah post gender atau menggunakan teori modern tertawa orang gunakan pos modern itulah kebaruan jadi setiap kita menulis sesuatu gunakan yang terbaru jangan yang terlalu kecuali kamus kamus itu belum ada pemberuan britannica oxford yang gunakan nanti sedangkan EJD sekarang sudah EJD jam kelima masa kita gunakan EJD yang kesalah maka nanti beli buku EJD yang kelima banyak pemberuan disitu kata-kata itu dan persoalan kita dari mana ke mana di bawah di sana di mana kemana kepada pada itu masih soal menulis khutbah teologi 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 orang tidak menggunakan itu seharusnya teologi karena itu teologi nah itu harus dibaca supaya jangan habis banyak energi kanu membaca tulisan mahasiswa tahun-tahun tahun 70-an apalagi menggunakan obcit blokcit sekarang orang lagi logcit logcit itu tahun tahun 70-an menggunakan logcit obcit ibid sekarang orang sudah menggunakan cara berpustakaan 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 ini masih keluaran yang lama jadi sebabkan sesuatu biologi seperti yang kamu katakan apa-apa saya harus memperkihkan itu tersebut tahun luar sana tentu kalau tidak mencukum yang diperpustakaan itu kalau disuruh beli buku saya pribadi saya tidak mampu beli tapi kalau memang mencari buku di video sosial di apa tukung buku atau majol tapi tidak semua buku itu bisa diizinkan dibuka jadi pasti ada apakah memang akustika sudah memberikan solusi kalau kami sebagai mahasiswa kalau memang buku itu tersedia itu kami akan mencari perusahaan tapi kalau di perpustakaan itu bukunya tidak ada tentu kita akan keluarga untuk membahas tesis apalagi tesis kita masing-masing itu berbeda atau penyempat jadi teman-teman masukkan ke teman-teman teman-teman untuk menyediakan buku sebuah pembelakangan jadi kami yang kerja bapak kami yang memuangkan menulis karena tidak semua orang punya edisi oke baik soal perpustakaan perpustakaan tidak mungkin menyediakan semua penduduk tetapi mahasiswa harus berusaha menyediakan buku yang digunakannya dalam karya ilmiah karena itu mahasiswa harus menyusahakan dari mana entah kalian perpustakaan kita perpustakaan istitif lain perpustakaan nasional perpustakaan universitas sekular perpustakaan dari mana itu tugas mahasiswa itu bukan tugas kampus nah kalau saya menggunakan buku untuk studi mandiri satu sepuluh ingin belas dua dibilas tiga dibilis empat tiga tiga disini saya cari ke pustakaan mana sepi KWP sepi kira kira sepi kira 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 disana pergi ke pusu pergi ke uhm atau tidak pergi ke tokopedia atau ke itu tugas mahasiswa soal dana dana itu itu Bukan diperkesankan, nah bagaimana cara yang sesuai ada, karena tidak mungkin semua disediakan oleh kakus, karena bidang mahasiswa kan banyak kebutuhan kakus Yang disediakan oleh kakus adalah normal, yang normal, makanya ketika kita menulis tesis berarti kan semua perangkat kita sudah lengkap, makanya studi itu, biaya paling besar ya studi menyiapkan materi Amin saham, kalau kalian datang ke ruangan saya di rumah saya di rumah di sini, itu kalian lihat buku-buku saya seperti perpustakaan Karena itu saya kumpul bukan karena saya memistesis atau misafasi, ya buku sudah saya kumpul untuk indonesia saya Karena pendeta, pendeta yang melayani, yang jemaat, pastilah harus banyak itu, karena itulah bahan kita membaca Itu, itu tidak mungkin lagi di sini, itu yang saya lihat Makanya kita harus berusaha untuk orang lain menduduk kita Kalau di sini, saya tidak tahu nanti kalau studi, mendiri satu, sampai empat Pengalaman saya studi di Siti Jakarta, itu tahu cara masuk ke operan saya, ini adalah proyek perpustakaan Bukul ini, buku ini, buku ini, buku ini, kulan kita, sebetulnya Lalu dia bilang, disini di kompustakaan incana, kompustakaan incana, kompustakaan incana, kompustakaan incana, kompustakaan incana. Pergi kita ke sini kompustakaan, dokpun. Dia lihat, ada orang tua. Bukan. Itu, saya harap nanti disini gak sempat gitu, mungkin disambang. Ini bukan yang dicat, ini di mana, ini disini, cari. Itu suara buku, karena memang tanggung jawab gitu ya. Kecuali, kita suruh mereka beli, karena kita mungkin tidak punya akses. Saya butuh buku ini, bisakah kamu beli buku ini? Bisa, karena mereka punya jaringan. Buku seter awal itu punya jaringan. Dia mungkin ada di stasi kartal, buku DW, buku SP, buku yang tidak ada disini. Buka telepon, tolong belikan saya atau fotokomis atau buku ini. Dia kirim semua itu yang memang. Bisa. Tapi kalau disediakan di stasi, tapi kita bergerak bersama dengan Yaku, Mustafa. Begitu. Ada yang terjun, Pak 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 Pak. Ada 4 makalah yang harus sudah disediakan. Kalau saya sudah disediakan, kalau saya sudah disediakan. Kalau saya sudah jelas lagi. Kalau makalah ini, laporan ini, ini terlalu banyak, terlalu banyak yang dibaca. Tentu saja. Ada laporan ini, Ada laporan ini, ada laporan ini, ada laporan ini. Terima kasih 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 Kami Terima kasih 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 Oke Terima kasih 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 supaya itu jangan berulang lagi bahwa minggu depan kita membahas materi yang telah disajikan di RPS untuk rekonstruksi teologi-teologi sejarah kontekstual dari muku tulisannya John A.P.T. dari muku Jeffrey lempas format rekonstruksi kristina nah itulah dibaca lalu disampaikanlah kita diskusikan di kelas ini jangan di luar itu kalau kita bahas nanti ini di luar dari pemikiran John A.P.T. itu berarti kita sedang bahas matalah nah ini kita tidak membahas matalah, kami membahas pemikiran seseorang tentang topik yang tidak kita bahas sehingga kita bencana mendapatkan insight pemikiran bagaimana teologi kontekstual atau upaya bertelur kontekstual itu kita paham nah hari ini adalah teologi proses saya tidak buka lagi diskusi karena waktu ya kita membahas teologi proses dan bagaimana teologi proses itu menjadi sebuah upaya lembaga bertelurungi kontekstual di Indonesia bahwa ternyata teologi proses sebagaimana yang dicampaikan oleh teman-teman di laporan baca dari Pujat Kertona itu berbicara dari pemikiran Whitehead Whitehead ini seorang matematika sebenarnya dari Inggris dia bersama teolog Amerika Serikat Charles Hansson mencoba menawarkan sebuah pemikiran baru dimana dia mengintegrasikan filosofis dan teologis dia seorang matematikawan kemudian bekerja dengan teolog Amerika Charles Hansson lalu dia atau bersama Hansson tadi mencoba menintegrasikan gagasan filosofis dan gagasan teologis dengan melihat dunia yang terbuka dan non-deterministik dari situlah lahir pemikiran mereka menjadi teologi proses BI jadi becoming bukan BI jadi proses menjadi bukan yang ada itu tapi menjadi proses itu bagaimana dia menjaga itulah yang menjadi pemikiran mereka dan teologi ini muncul pada abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial ilmiah dan filsafat yang sedang terjadi pada saat itu nah tengah pemikiran mereka ini merasuki pemikiran pemikiran teologi protestan dan katolik dan termasuk ke gereja karena dia berbicara tentang Allah proses Yesus proses bergereja proses dan ini semua dia pahas sehingga dasar pemikiran teologi proses ini ada dalam tiga bagian besar yang pertama God as the cosmic company artinya Tuhan dalam teologi proses adalah mitra kosmik yang ikut merasakan perubahan dan pengalaman penderitaan di dunia ini jadi Allah turut menderita Allah tidak tinggal di singgah sananya tapi Allah turut menderita di dalam proses dunia yang terjadi mengalami perubahan itu bagian yang pertama God as the cosmic company jadi Allah berada dalam dunia yang yang kedua soal realitas yang terbuka meteorologi proses ini melihat fakta-fakta yang terjadi di sini di dunia bahwa ada terjadi perubahan dinamika lalu mereka kaitkan nanti itu kepada teori evolusi darah bahwa manusia berasal dari perang manusia manusia itu proses yang terbuka atau realitas yang terbuka proses yang terlihat tanpa di dunia baru yang ketiga nilai dan etika disini mereka bahas pendekaan pentingnya nilai-nilai kreatif kreativitas dan etika dalam menjalani keinginan ketiga bagian inilah yang menjadi pemikiran teologi proses lalu itu akan dikaitkan kepada teologi akhirnya dimulai dari pengalaman menurut mereka pengalaman itulah yang menjadi kata kunci dalam perubahan makanya dia katakan di halaman dia mengatakan halaman pengalaman melahirkan evolusi pengalaman itulah yang melahirkan evolusi apakah evolusi iman atau evolusi dunia itu karena pengalaman teologi proses ini menekankan pengalaman baik personal baik kelompok atau komunitas jadi penting pengalaman sebagai bagian integral dari kehidupan manusia jadi kita detik by detik sebenarnya kita punya pengalaman dari pengalaman detik by detik hidup kita bisa berubah bisa saja hari ini kita mengatakan A besok menyatakan B besok menyatakan C bisa saja jadi dunia politik sekarang dulu dia yang memasang ini ganjar sekarang dia jawab itu berubah karena pengalaman jadi pengalaman membuat kita sedentar jadi habis kita bertemu di di kolak ini keluar dari sini bisa saja pengalaman kita akan membuat kita berubah jadi perjumpaan dengan siapapun bisa kita berubah entah dengan pendeta entah dengan politik siang entah dengan tukang sapu entah dengan siapapun bisa membuat kita berubah pengalaman membuat kita berubah ini penting jadi kalau tiba-tiba ketika berubah tanya pengalaman kemarin maka dokter sampai berkata kemarin makan ibu makan apa bapak makan apa bulan yang lalu apa yang terjadi di rumah tanggal tahun yang lalu apa tiga tahun yang lalu anak pengalaman itu bisa mengubah karakter hidup pola cara kita berpikir bertindak dan sebagainya ini yang mengurili oleh kita jakin masalah bahwa Allah itu ikut dalam berproses di dunia ini maka Tuhan itu dibihat sebagai Tuhan proses yang selalu berubah merespon dunia jadi Allah tidak pernah statis merespon dunia tetapi Allah dinamis merespon dunia jadi Allah yang dulu dan Allah yang sekarang selalu merespon kehidupan dunia jadi Allah tidak pernah statis tetapi Allah itu dinamis berproses sehingga Tuhan bukanlah entitas mutlak yang berada di luar semesta ini tetapi Tuhan adalah entitas yang terlibat dalam semua aspek kehidupan jadi Tuhan jadi Tuhan tidak pernah berada di luar karena Tuhan berada di sorga lalu dia tidak ikut dalam perubahan dunia bukan Allah ikut dalam entitas dunia ini lalu kalau Allah ikut dalam entitas dunia ini maka teologi proses menganggap Yesus ini sebagai suatu perwujudan utama Tuhan dalam sejarah untuk membuat dunia ini berubah maka Tuhan melibatkan Yesus Kristus sebagai perwujudannya di dunia ini untuk mengubah maka dia mengutus anaknya ke dunia ini dalam rangka proses membuat dunia mengalami berubah maka Yesus Kristus dipandang sebagai contoh penting dari Tuhan yang berpartisipasi di dunia jadi kehadiran Yesus di dunia ini adalah contoh wujud nyata Allah yang berpartisipasi dalam dunia di dunia ini jadi kalau tadi Allah tidak telah di luar alam selesai ini tapi Allah di dalam entitas bumi yang sedang berubah maka Yesus karena perwujudan Tuhan yang berubah itu di dalam dunia sehingga Yesus sebagai perwujudan atau wujud Allah di dunia ini menunjukkan pribadi yang mencerminkan kasih setia etika dan pelayanan yang mendorong manusia untuk mengikuti jejak jadi Yesus memberikan kasih etika dan pelayanan pemikiran termasuk etika maka Yesus menjadi etika dalam mengubah dunia lalu yang terakhir yang dibahas dalam teologi proses ini yalah gereja dan persekutuan nah bagaimana teologi proses ini dalam gereja dan persekutuan gereja tidak pernah berhenti jadi gereja mengalami berubah kata reformator tapi gereja kita tidak mau berubah sulit berubah itu saja pasal ketika kita mencoba berubah pendatua mengatakan aku sudah 30 tahun pendatua disini jangan akhir saya jangan berubah kau pendata aneh kau disini makasih usah biar gereja kita berubah maka gereja kita terus sekolah tak bisa mengikuti perkembangan jam tidak menjadi teologi proses tidak menjadi tetap itulah selama-lamanya kekal sampai selama-lamanya gereja jadi kekal sampai selama-lamanya padahal gereja harus berubah aku berubah kamu berubah tapi itu hanya janjian gereja karena mungkin terlalu susah diubah maka teologi proses ini mulailah penempatan kita mengkontekstualisasikan teologi supaya terjadi perubahan jadi teologi proses di dalam gereja dianggap sebagai komunitas yang berbagi visi tentang kebaikan keadilan etika kasih dalam dunia sehingga kalau dikatakan gereja sebagai persekutuan yang berubah maka gereja itu menekankan inklusitas dan bukan eksklusif gereja harus inklusif artinya terlibat ikut di dalam dunia yang berubah dunia berubah gereja berubah sehingga gereja ketinggalan zaman setelah gereja dunia berubah 10 tahun baru kita mulai ikut setelah 10 tahun dunia berubah itulah lembapnya gereja berubah seharusnya dunia berubah harus gereja yang pertama berubah baru diikuti dunia sekarang terbalik dunia yang berubah cepat lalu gereja ikut-ikutan menurut teologi proses sebenarnya gereja yang lebih dulu berubah lalu dunia menikuti gereja yang berubah ya tapi sulit mungkin lalu bagaimana respon gereja-gereja terhadap teologi prosesnya baik katolik dan protestan ada yang menerima positif ada yang menerima negatif menerima positif berarti gereja mau memperharui dirinya mau memperharui pengajarannya memperharui teologinya setuju dengan berkembang jalan teologi-teologi tidak pernah statis tapi teologi itu berubah berubah menjawab kebutuhan tantangan gereja 100 tahun yang lalu tantangan gereja 100 tahun kini berbeda tapi kita masih tak menggunakan model-model pasal ratusan tahun yang lalu cobalah kita lihat di turgi kita di turgi kita itu agenda kita itu dicetak tahun 1900 tapi masih kita dengarkan sampai sekarang sudah berubah berubah lalu siapa yang mengubah agenda mengubah alkitab kita suci agenda itu mengapa mengatakan ini tidak ada tertulis di agenda jadi agenda suci itu sekarang coba lihatlah perubahan ada yang berubah tentang tidak ada ke dalam agenda kita karena kita mengubah diri kita dan kemudian bagaimana kita baik secara personal melihat respon yang atas penggereja melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan juga harus di respon oleh gereja sebagai bagian dan teologi proses jadi teologi proses melihat perkembangan teknologi menjadi sebuah penuang untuk menjawab kebutuhan atau tantangan jalan sekarang nah masih banyak sebenarnya respon gereja apalagi terhadap etika dan keadilan sosial gereja merespon teologi proses bahwa teologi proses menekankan pentingnya etika keadilan dan tanggung jawab secara positif gereja menerima baru gereja juga menerima pendekatan interdisciplinar yang dilakukan oleh teologi proses teologi proses orang matematikawan berkolaborasi berintegrasi dengan teolog maka terjadi teologi proses maka gereja seharusnya menintegrasikan dengan sehingga gereja mengalami yang baru nanti ke depan ini sudah dimulaikan gereja sekarang menerima persembahan dengan kiris beri persembahan kiris beberapa gereja di kota sekarang tidak ada di kantong kolektor masuk dia ke gereja sudah langsung masukkan nominal 50 ribu 100 ribu atau pakai kiris sehingga tidak ada lagi yang mengumpulkan kolektor dan tidak ada lagi yang menghitung kolektor dan tidak ada lagi kolektor yang datang yang kusam kusam 2 ribu kusam seribu kusam 5 ribu kusam yang karena sudah dibayar dengan kiris dan pakai gesek di depan masuk berikan persembahan masuk berikan persembahan nanti ibadah terakhir langsung berdiri mari kita berdoakan persembahan tidak ada lagi penipuan penipuan tidak ada lagi masuk masuk ke sini masuk ke sana jatuh ke bawah jatuh ke haks tidak ada lagi tidak ada lagi transaksi-transaksi di luar polis istro beli dulu rokok beli dulu tangsi ambil dari kolektik ini tidak ada lagi transaksi-transaksi yang negatif karena tangan jamat sudah terubah sekarang orang tidak lagi mengentum uang di depan semua sudah gopay dana kiris semua bahkan sebentar lagi sudah dimulai di mirip ini mengisi kompensi pun sel sendiri kalau kalian mengisi kompensi sekarang di Pertamina Pertamina satu-satu satu-satu kalau satu-tiga satu-dua satu-empat itu kan swasta satu-satu pertanian itu sudah ada sekarang sel mengisi minyak dengan sendiri hanya masukkan masukkan berapa yang mau masuk baru buka apa kita di Jogja sudah terjadi seperti itu di sini masih proses jalan-jalan sebroto oleh hujung sebelum kapten itu itu Pertamina satu Pertamina kalau satu dua itu Pertamina yang 13 23 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 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 26 25 25 26 28 29 29 29 29 32 29 30 30 Bukan keluar Jangan gereja Karena perkembangan teknologi sekarang itu digali dari Alkitab Bukan dari sekolah, dari Alkitab Tapi maju di dunia, lalu kita kilit Terusnya gereja yang pertama maju Oke, sudah lewat Terima kasih Kita jumpa minggu depan Saya belum membaca semua MPS-nya Habis saya sudah masuk satu-satu Semoga hasilnya bagus Dan sudah bisa disiapkan nanti Kuas ya, hampir kuas Buatlah makalah yang berkaitan dengan Upaya bertelubih dan kontekstual Baik dari bilik kita masing-masing Dan itu bisa menjadi bergantian dari Apa namanya Tesis kita Bagian-bagian tesis kita Supaya kalian bisa Menulis bagian-bagian tesis itu Menjadi bagian upaya bertelubih dan kontekstual Yang demikian terakhirlah perkulian kita Kita menutup dengan doa Saya minta lah Agus berdoa Agus salam Baik, kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Kami semakin diperlengkapi dengan Pemanangan baru tentang teologi proses Bahwa sekalian sesuatu mengalami perubahan Dan kami diajar untuk Terus memahami setiap perubahan yang terjadi Dalam rangka mengembangkan Pelayanan kami juga Di tempat di mana engkau telah mengutus kami Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman Yang telah menyampaikan sajian Dan untuk seterusnya pelayanan kami Bahkan perkulian kami seterusnya Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Engkau sajalah yang membimbing kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat siang ya Terima kasih Selamat siang Pak Bisa Tapi jangan lebih banyak Jangan lebih banyak analisa tanggapan kita Sedikit aja Apakah kita setuju di kepemikiran Beliau atau tidak Atau ada ahli lain yang Menyanggah itu Silahkan Jangan-jangan membahas seperti Ini kan sekadar membahas Bagaimana memantik kita Untuk berdiskusi disini Berdiskusi tentang topik Dekonstruksi Tentang teologi proses Daripada kita datang dari Buang kosong Tidak ada Bikiran yang akan kita kembangkan Jadi baik kita baca buku Dan disitulah kita bisa Berdialog Mengembangkan Lawasan bercerita Supaya Kan metode Belajar kita kan Saya memberikan materi Diskusi Kedua Kita yang membahas materi Diskusi kita Topik kita hari ini Tetapi bagaimana caranya Kita sudah beberapa teman Membaca Buku-buku yang Akan menjadi materi kita Lalu kita Kita yang lain Kita harusnya baca Supaya Ada waktu Berdialog Berdiskusi Tapi karena kita Tidak ada waktu Lagi Tapi Nunggu depan Misalnya kita banyak Waktu Artinya Begini Kalau membaca Buku-buku nanti Jangan lebih Detik Menjelaskan Apa Pemikirannya Tidak usah Tapi bagaimana Kita memahami Pemikiran Penulis Tentang sebuah Isu yang Dia baru Ini saja Kita bahas Tidak usah Dari para detik Habis waktu Membaca Yang kita tulis Sampai 7 menit Kalau kita baca Apa yang kita tulis Terlip Kita jelaskan Apa yang kita tahu Tentang pemikiran Penulis Mungkin 2-3 menit Atau Sampai 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 Hemhan Bagaimana Kita membahas Sampai 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 Bagaimana Sampai Sampai Bisa berdiskusi dengan kita tentang topik itu. Itu benar. Jadi kalau kita baca lagi, bisa habis kedua waktu, 7 sampai 8. Kali 6, 7 ke 8, sudah sobat. Jadi kalau kita berbaca, seperti yang disampaikan teman saya tadi, kita bisa lagi sampaikan. Kami kira-kira yang lain yang belum disampaikan teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sehingga komprehensif garanti para pembaca buku itu menyampaikan isi bacaan. Kalau sudah dibaca, terbicara tentang Allah. Tentang Yesus, tentang ini. Ada lagi tentang Allah yang tidak disampaikan teman-teman. Itu lagi ditambah. Ini sudah mengatakan ini. Ada satu lagi poin yang belum disampaikan. Itu saja. Sehingga kompiliklah kepercualian kita sempurna. Sampai kita berterjuan. Nah, begitu nanti minggu depannya. Semoga semakin menarik. Terima kasih. Selamat menjelang siang.